Untuk menstabilkan harga cabai yang kian melambung Pemkot Surabaya Senin pagi menggelar operasi pasar di kawasan Rusun Wonorejo Hanya dalam waktu 1 jam ratusan kilogram cabai rawit habis terjual Hanya dalam waktu 1 jam ribuan cabai rawit yang dijual pemerintah kota Surabaya dalam operasi pasar di kawasan Rusun Wonorejo Senin pagi habis terjual Sejumlah jenis cabai langsung diserbu warga Operasi pasar sengaja digelar untuk menekan harga cabai rawit yang kian melambung belakangan ini Dalam kooperasi ini, warga bisa mendapatkan cabai rawit dengan harga Rp75.000 per kilo Harga ini jauh lebih murah dibanding dengan harga pasaran yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya Selain itu, warga juga bisa membeli 1 oz plastik cabai yang dijual Rp15.000 Selain cabai, operasi pasar juga menyediakan komoditi sembako lainnya seperti minyak goreng, beras, dan bawang merah dengan harga yang lebih murah Sementara di Jember, operasi yang digelar perumbulok terlihat sepi pembeli karena minimnya sosialisasi Harga cabai yang dijual cukup murah, yakni Rp40.000 hingga Rp80.000 per kilogram Meski demikian, warga mengaku terbantu dan berharap agar harga cabai segera turun sehingga dapat meringankan beban masyarakat Tidak meliputan